Bakal Capres Anis Baswedan mengungkap kekhawatiran atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku akan cawe-cawe di Pilpres 2024. Menurut Anis, masyarakat khawatir akan ada ketidaknetralan dalam pemilu 2024 jika Presiden ikut campur, termasuk kekhawatiran adanya penjegelan terhadap calon tertentu. Anis pun berharap kekhawatiran ini tidak terjadi. Ia berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan bebas, jujur, dan adil. Anis kemudian menyoroti hak-hak setiap partai untuk mencalonkan seseorang sebagai Capres. Tak hanya Anis, Partai Demokrat pun memberikan kritikan atas pernyataan Jokowi yang mengaku akan cawe-cawe di Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, daripada cawe-cawe di Pilpres, lebih baik Jokowi fokus menjalankan tugasnya. Hal itu disampaikan oleh bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, Selasa, 20 Mei 2023. Herzaki juga menyebut Presiden boleh memiliki aspirasi, tapi tak seharusnya cawe-cawe. Senada dengan Anis dan Demokrat, Partai Nasdem dan PKS juga mengkritik sikap Jokowi. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal menyebut sikap Jokowi tersebut bukan sikap Presiden Negarawan. Menurutnya, Presiden harus menjadi pengayom semua calon dan tidak membeda-bedakan asal partai calon itu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.